Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di mata kuliah aplikasi teknologi online Pada kesempatan kali ini Saya akan coba sampaikan mengenai Pengantar aplikasi teknologi online Pengantar ini Saya sampaikan Agar Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini Tahu apa yang bakal dihadapi di mata kuliah ini Dan bisa mengetahui juga Mengenai apa harapan yang Bisa didapat oleh mahasiswa setelah selesai di mata kuliah ini Saya akan mengatakan Di Green Life Di kehidupan nyata Ataupun di PKL Kerja praktek Ataupun deskripsi Oke ya ini deskripsi mata kuliah Anda sudah tahu Jadi tujuannya Saya coba ulang ya Tujuan dan sasaran dari mata kuliah ini adalah Ada bisa memahami dan memilih dan mengimplementasikan teknologi online yang ada Sehingga dapat diterapkan dalam membangun sebuah perangkat lunak Baik nantinya diimplementasikan dalam aplikasi berbasis web Aplikasi berbasis desktop ataupun aplikasi berbasis mobile Ekspektasi atau harapannya adalah Mungkin ada pertanyaan di benak Anda Apa sih yang bisa kami lakukan Setelah mengikuti mata kuliah ini Saya akan coba sampaikan hal ini dengan contoh Oke Di mata kuliah ini Semua tugas Wajib di online kan Artinya Wajib bisa di Setting Bisa di akses dari Semua tempat yang terkoneksi dengan internet Itu artinya Anda wajib mempunyai server sendiri Nanti di dalam server Anda Boleh bentuknya web hosting yang berbagi Ataupun VPS Ataupun dedicated server Saya tidak membatasi Silahkan saja Nanti di dalamnya bisa ada web server Untuk melayani layanan web HTTP ataupun HTTPS Mungkin di dalamnya ada server database Mungkin bisa ada MySQL Bisa ada MariaDB Bisa ada MongoDB Bisa ada Oracle Dan lain-lain Interbase Silahkan Saya tidak akan membatasi database-nya apa Kemudian bisa saja ada email server Karena mungkin Server Anda juga digunakan Sebagai server untuk menerima dan mengirim email Kemudian ada file server Anda bisa nyimpan file disana Orang lain bisa download Orang lain bisa ngambil Bisa berbagi file Ataupun ada aplikasi Baik aplikasi sistem informasi Ataupun aplikasi apapun Ataupun service-service Itu server Anda Saya tidak akan membatasi Apakah server Anda akan disimpan di Web hosting Ataupun di VPS Bebas Nah server ini Wajib sebuah server yang Online 24 jam sehari 7 hari dalam 1 minggu Itu online di internet Sehingga Orang yang menggunakan komputer Ataupun orang yang mengakses Menggunakan perangkat mobile Bisa mengakses ke server Anda Ini sifatnya wajib Anda wajib mempunyai server Anda sendiri Kemudian setelah Anda punya server Apa yang Anda bisa lakukan Contoh pertama adalah Saya akan Terangkan mengenai sistem Rekomendasi hadiah Misalkan Alurnya seperti ini Seorang pengguna Menggunakan perangkat mobile Ataupun menggunakan komputer Akan mengakses server Anda Apa yang dia lakukan Dia kirim sebuah Akun Twitter Ya misalkan Dia ingin Mencari hadiah Untuk temannya Maka akun Akun Twitter temannya Dikirim ke server Apa yang dilakukan oleh server Anda Maka server Anda Akan meminta History tweet Dari Akun tersebut Nah Bagaimana cara meminta History tweet Dari Twitter Twitter sudah menyediakan Yang namanya Twitter API Nah ini bisa Anda akses Dengan PHP Nanti setelah Kita Merequest Sebuah Tweet Berdasarkan Akun Twitternya Maka data tweetnya Akan dikirim balik Ke server kita Kemudian Dari server kita Kita Kirim lagi Ke sebuah Ke sebuah layanan Namanya YouClassify Disini Layanan Web Service YouClassify adalah Layanan web service Yang dapat Anda gunakan Untuk Mengklasifikasi Sesuatu Berdasarkan Teks Anda bisa Klasifikasi Apakah Teks itu Menggunakan Bahasa apa Apakah Anda Bisa Mengklasifikasi Apakah Sebuah Teks itu Ditulis oleh Seorang Laki-laki Atau Perempuan Saya Coba Masuk YouClassify YouClassify ini Sifatnya YouClassify ini Gratis Ya Nah Disini ada Classifier Ada 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 Klasifikasi Untuk Kecek Sentimen Disini Akan Menghasilkan Sebuah nilai Apakah Sentimennya Positif Atau Negatif Kemudian Bisa Juga Ada Klasifikasi Yang Namanya Gender Analyzer Ada Topics Bagaimana Dari sebuah Teks Ketahuan Itu Topics Lagi Ngobrolin Apa Kemudian Ada Text Language Ini Untuk Ngedeteksi Apakah Sebuah Tulisan Itu Sebuah Teks Itu Bahasanya Bahasa Inggris Atau Bahasa Apa Age Analyzer Dan Banyak Lagi Ada Lagi Klasifikasi Untuk Mendeteksi Mode Apakah Orang Dalam Kondisi Senang Ataupun Lagi Marah Ada Juga Mengenai Attitude Attitude Seseorang Kemudian Judging Function Bagaimana Lifestyle Bagaimana Fungsi Perceiving Dan Lain Lain Nah Ini Semua Bisa Anda Akses Cukup Dengan Memanggil API Nah Nantinya Data tweet Yang didapat Dari Twitter Itu akan Kita kirim Ulang Ke Uclassify Untuk Mengetahui Mengenai Klasifikasi Si Penggunanya Itu Apakah Orang Itu Penyayang Apakah Orang Itu Apalah Gitu Nanti Berdasarkan Proses Di Komputer Kita Cari Orang Yang Tipenya Seperti Ini Biasa Senang Dengan Hadiah Seperti Ini Nah Nanti Jenis-jenis Hadiahnya Itu Kita Akan Kirim Lagi Ke API Lain Misalkan Bukalapak API Untuk Melakukan Pencarian Barang Apa Yang Cocok Sesuai Dengan Klasifikasi Orang Tersebut Nah Nanti Bukalapak Akan Ngirim Data Mengenai Daftar Barang Sesuai Jenis Hadiah Yang Dicari Sehingga Nanti Daftar Barangnya Bisa Muncul Di User Ini Ini Sekedar Contoh Pertama Jadi Kita Memanfaatkan API Memanfaatkan Web Service Kita Minta Data Kuit Ke Twitter Kemudian Kita Olah Kirim Kembali Ke Classify Jadi Classify Kita Tahu Orangnya Klasifikasinya Apa Kita Cari Hadiah Berdasarkan Klasifikasi Orangnya Dapat Daftar Barangnya Dan Orang Bisa Langsung Beli Itu Sebagai Contoh Pertama Ini Kalau Saya Sebut Ini Kelasnya Kelas Tugas Kuliah Karena Praktis Disini Kita Hanya Ngirim Data Saja Minta Data Ke Twitter Dapat Balasan Kirim Ke You Classify Dapat Balasan Kirim Lagi Ke Bukalapak Tidak Terlalu Banyak Proses Yang Dilakukan Disini Itu Contoh Pertama Contoh Kedua Adalah Layanan Customer Service Multibahasa Kalau Sebuah Kantor Memiliki Layanan Customer Service Kebetulan Kantornya Sudah Levelnya Internasional Tapi Customer Service Cuma Bisa Berbahasa Indonesia Tentunya Akan Bermasalah Kalaupun Kita Meng-hire Customer Service Yang Bisa Banyak Bahasa Tentunya Perlu Biaya Lagi Karena Perlu Menggaji Lagi Dan Lain-lain Oleh Karena Itu Anda Bisa Implementasikan Teknologi Online Yang Ada Ini Ada Tiga Pihak Yang Terlibat Satu Customer Dia Bisa Dimana Saja Bisa Menggunakan Bahasa Masing-masing Kemudian Disini Ada Server Anda Kemudian Disini Ada Customer Service Perusahaan Yang Mungkin Hanya Bisa Bahasa Inggris Apa Yang Bisa Kita Lakukan Oke Customer Misalkan Mengajukan Pertanyaan Dalam Customer Ya Kalau Orang Inggris Dia Bertanya Dengan Bahasa Inggris Kalau Orang Jerman Dia Ngomong Dengan Bahasa Jerman Dia Nulis Pertanyaan Dengan Bahasa Jerman Dan Lain-lain Kemudian Apa Yang Dilakukan Nanti Server Anda Berdeteksi Bahasa Apa Yang Mendeteksi Bahasa Apa Yang Bahasa Apa Pertanyaan Tadi Menggunakan Bahasa Apa Kalau Kebetulan Bahasanya Bahasa Indonesia Maka Pertanyaannya Bisa Langsung Dikirim Ke Customer Service Tapi Kalau Misalkan Bahasanya Berbeda Dengan Bahasa Customer Service Maka Anda Bisa Pakai Layanan Dari Google Translate API Apa Yang Dilakukan Kita Kirim Pertanyaan Yang Masih Dalam Bahasa Bahasa Customer Ke Google Translate API Kemudian Kita Minta Ke Google Translate API Untuk Menerjemahkan Ke Bahasa Indonesia Sehingga Nanti Kita Dapat Balasan Dari Google Translate API Berupa Pertanyaan Tapi Dalam Bahasa Indonesia Kemudian Server Akan Mengirim Pertanyaan Yang Sudah Dalam Bentuk Bahasa Indonesia Ke Customer Service Kemudian Customer Service Menjawab Dalam Bahasa Indonesia Tentunya Kalau Dikirim Dalam Bahasa Indonesia Belum Tentu Customer Ngerti Kita Balik Lagi Ke Google Translate API Jawaban Dari Customer Service Yang Masih Bahasa Indonesia Ditranslatkan Ke Bahasa Dari Si Customer Nah Bahasa Dari Yang Dalam Bentuk Bahasa Customer Maka Diterima Oleh Server Sebagai Balasan Dari Request Translate Kemudian Dikirim Ke Customer Dalam Bahasa Customer Nah Dengan Penerapan Teknologi Seperti Ini Maka Customer Service Cukup Bisa Berbahasa Indonesia Maka Dia Bisa Melayani Pertanyaan Dari Bahasa Manapun Selama Google Translate API Bisa Melakukan Translate Ini Saya Ngasih Label Di Kerja Praktek Karena Ini Mungkin Anda Bisa Pakai Di Kerja Praktek Mendatang Kebetulan Anda Masih Semester Empat Jadi Mungkin Anda Harus Siap Siap Ya Untuk PKL Dan Ini Masih Bisa Dipakai Anda Bisa Terapkan Teknologi Ini Ke Perusahaan Tempat Anda Nanti Akan Kerja Praktek Itu Contoh Kedua Kita Membuat Layanan Customer Service Multibahasa Dengan Menerapkan Dengan Memanfaatkan Teknologi API Dari Google Translate Selain Google Translate Masih Ada Bing Translate Dan Contoh Berikutnya Sistem Notifikasi Hujan Atau Banjir Apa Yang Bisa Kita Lakukan Ada Dua Pihak Yang Terlibat Tiga Sebenarnya Nanti Akan Ditampilkan Satu Lagi Satu Adalah Orang Yang Akan Memberikan Informasi Hujan Biasanya Orang Memberikan Informasi Hujan Salah Satunya Di Twitter Jadi Memberikan Informasi Minimal Daerah Dago Hujan Daerah Budi Hujan Deras Nah Orang Ini Mengirim Tweet Ke Twitter Kemudian Server Anda Dalam Waktu Tertentu Akan Selalu Minta Update Tweet Dari Twitter Yang Mengandung Informasi Hujan Misalkan Dengan Hashtag Hujan Atau Apa Kita Minta Ke Twitter Twitter Minta Don Tweet Tweet Terbaru Yang Ngobrolin Hujan Nah Setelah Kita Request Maka Kita Dapat Daftar Tweet Info Hujan Yang Terbaru Jangan Yang Udah Lama Yang Udah Berhari Hari Tapi Yang Terbaru Nah Maka Disini Diproses Mungkin Mungkin Di Dalamnya Ada Deteksi Dari Tweet Tersebut Di Daerah Mana Hujannya Itu Terjadi Misalkan Tweetnya Adalah Daerah Dago Hujan Deras Nah Mungkin Dari Sana Kita Bisa Tahu Bahwa Dago Sedang Hujan Tapi Gimana Kalau Yang Melaporkannya Cuma Satu Orang Ah Jangan Dulu Dianggap Nah Itu Proses Disini Ini Prosesnya Butuh Pemikiran Lebih Lanjut Apakah Kalau Lima Orang Yang Melaporkan Hujan Sudah Bakal Dianggap Hujan Atau Harus Nunggu Dulu 20 Orang Baru Benar Benar Dianggap Hujan Nah Ini Prosesnya Kemudian Di dalam Prosesnya Ini Kita Mungkin Mendeteksi Bahwa Terjadi Hujan Dengan Intensitasnya Deras Di Daerah Dago Nah Mungkin Dari Sini Nyari Informasi Data Di Database Kalau Daerah Dago Hujan Kira-kira Daerah Mana Yang Bakal Terimbas Banjir Air Akan Mengalir Kemana Banjir Akan Terjadi Dimana Setelah Didapat Misalkan Saja Ketika Dago Hujan Deras Berdasarkan Histori Hujan Di Bandung Maka Yang Akan Kena Adalah Daerah B Apa Yang Dilakukan Kirim Notifikasi Perkiraan Daerah Banjir Melalui Firebase Cloud Messaging Kemana Ke Orang-orang Yang Berada Di Daerah Yang Diperkirakan Akan Banjir Nah Ini Sangat Berguna Jadi Ketika Ada Hujan Di Sebuah Tempat Maka Kita Akan Ngasih Notif Ke Pengguna Yang Daerahnya Kemungkinan Akan Banjir Sehingga Orang Akan Siap-siap Ini Masih Laku Untuk Skripsi Ngambil Data Twitter Ngirim Notifikasinya Mudah Ininya Yang Susah Proses Di Server Bagaimana Mendeteksi Daerahnya Bagaimana Mendeteksi Daerah Kalau Sering Disingkat Bagaimana Ngedeteksi Kalau Dago Hujan Maka Daerah Mana Yang Banjir Mungkin Kita Harus Punya Data Mengenai Histori Hujan Di Bandung Ini Bakal Sangat Berguna Ini Masih Laku Untuk Skripsi Tapi Jujur Beratnya Adalah Di Bagian Sini Ngambil Data Code Twitter Mudah Ngirim Notifikasinya Mudah Itu Contoh Ketiga Contoh Berikutnya Chatbot Chatbot Sebuah Perangkat Mobile Biasanya Ada Aplikasi Chatting Bisa Whatsapp Bisa Line Bisa Telegram Bisa Facebook Messaging Atau Anda Juga Bisa Ngirim SMS SMS Dari HP Kita Kirim Text Boleh Textnya Berupa SMS Boleh Textnya Berupa Text Whatsapp Atau Line Atau Facebook Messaging Atau Telegram Text ini Dikirim Ke server Masing-masing Service Nanti Servernya Akan Mengirimkan Textnya Ke Kita Biasanya Layanan-layanan Aplikasi Chat itu Akan Ngirim Data Melalui Istilahnya Callback Akan Manggil Situs Kita Dan Mengirim Textnya Ketika Ada Penerimaan Pesan Textnya Nanti Diolah Di Database Contoh Misalkan Kalau Chatbot Untuk Sebuah Universitas Maka Bisa Saja Textnya Itu Minta Request Minta Nilai Informasi Mata Kuliah Mengenai Informasi Keuangan Nah Itu Bisa Anda Tinggal Cari Datanya Ke Database Ambil Informasinya Atau Kalau Mau Lebih Lanjut Anda Tambahkan AI AI Artificial Intelligent Anda Tambahkan Disini Anda Tambahkan Disini Kemampuan Untuk Mendeteksi Text Misalkan Ada Pertanyaan Dari Sini Siapa Kaprodi Jurusan Teknik Informatika Nah Melalui AI Maka Akan Ketahuan Siapa Namanya Nanti Disusun Sebagai Jawaban Maka Jawabannya Akan Dikirim Lagi Ke Server Layanan Pesan Dan Nanti Server Layanan Pesan Yang Akan Mengirimkan Informasinya Informasinya Bisa Berbentuk Text Informasi Ataupun Menu Pilihan Yang Bisa Dipilih Oleh Pengguna Implementasinya Anda Bisa Gunakan Untuk Pemesanan Online Pia Aplikasi Chatting Jadi Seseorang Kalau Pengen Mesen Barang Atau Mesen Makanan Atau Mesen Apapun Tinggal Hubungi Layanan Chatbotnya Nanti Chatbotnya Akan Ngasih Menu Akan Nanya Berapa Banyak Barang Yang Dibeli Akan Ngasih Informasi Berapa Total Harga Yang Harus Dibayar Kemudian Kemana Harus Dikirimkan Dan Itu Dilakukan Otomatis Oleh Komputer Tidak Melibatkan Orang Pusat Informasi Ya Kalau Bisa Tanya Jawab Misalkan Untuk Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Calon Mahasiswa Bisa Bisa Nyari Informasi Mengenai Prodi Bisa Mendapatkan Informasi Mengenai Berapa SPP Semesterannya Berapa Biaya Yang Harus Disediakan Bagaimana Prospek Kerjanya Dan Lain Lain Ataupun Informasi Kesehatan Dan Lain Lain Customer Service Sekarang Sudah Banyak Perusahaan Perusahaan Yang Menerapkan Chatbot Untuk Customer Service Misalkan Untuk Layanan TV Cable Kalau Misalkan Tidak Ada Sinyal Maka Ini Yang Harus Dilakukan Kalau Tidak Ada Koneksi Internet Maka Ini Yang Harus Dilakukan Dan Itu Dijawab Bukan Oleh Orang Tapi Dijawab Oleh Robot Alias Software Yang Anda Pasang Di Server Anda Tiga Anda Bisa Buat Tempat Konsultasi Orang Bisa Tanya Jawab Tentunya Dipasang Artificial Intergen Dulu Di Sana Ini Bisa Anda Pakai Untuk Kerja Praktik Jadi Ketika Anda Mau kerja Praktik Ada Sebuah Perusahaan Yang Sering Punya Keluhan Atau Punya Layanan Customer Service Sendiri Ingin Beberapa Hal Dibuat Otomatisasi Anda Bisa Buat Itu Dan Ini Bisa Dilakukan Dengan Mudah Dan Anda Cukup Pakai API API Dari Sini Nah Kalau Untuk Level Skripsi Kalau Hanya Chatbot Biasa Kayaknya Masih Kurang Kecuali Kalau Anda Sudah Tambahkan Artificial Intelligent Jadi Robot Anda Chatbot Anda Bisa Ngerti Ketika Pertanyaannya Menggunakan Bahasa Natural Manusia Oke Itu Contoh Keempat Ini Sangat Mudah Untuk Di Implementasikan Ya Sangat Mungkin Anda Implementasikan Mungkin Juga Ini Jadi Tugas Yang Bakal Anda Buat Sebagai Tugas Besar Nanti Kemudian Contoh Implementasi Terakhir Adalah Rekomendasi Perjalanan Berdasarkan Kondisi Cuaca Latar Belakangnya Adalah Terkadang Saya Pulang Kantor Ke Rumah Kehujanan Kenapa Karena Ketika Di kantor Masih Belum Hujan Tapi Di Tengah Jalan Hujan Kita Tidak Tahu Di Tengah Tengah Perjalanan Itu Kondisi Jalan Seperti Gimana Nah Solusinya Adalah Seperti Ini Sudah Dibuat Di Deskripsi Anda Bisa Baca Anda Bisa Coba Anda Mungkin Bisa Menyempurnakannya Karena Jujur Saja Masih Ada Kekurangannya Jadi Modal Anda Hanyalah Anda Punya Sebuah Server Yang Di Dalam Servernya Ada Database Yang Berisi Data Koordinat Lokasi CCTV Dan Alamat Akses Data Data Bisa Ditambah Oleh Anda Ataupun User Lain Bisa Nambah Nanti Alur Kerjanya Seperti Ini Di Smartphone Saya Saya Kirim Lokasi Sekarang Saya Dan Lokasi Tujuan Misalkan Dari Tempat Kerja Dan Tujuannya Pulang Ke Rumah Nah Nanti Server Anda Akan Mengirimkan Lokasi Awal Perjalanan Anda Dan Tujuan Anda Menggunakan Google Map API Pada Menggunakan Google Direction Nah Google Direction API Ini Digunakan Untuk Mencari Route Nah Setelah Setelah Kita Request Route Perjalanan Sesuai Lokasi Awal Dan Tujuan Perjalanan Maka Google Map API Akan Ngirim Route Perjalanannya Nah Disini Mulai Seru Route Perjalanan Yang Didapat Dari Google Map API Anda Olah Kemudian Anda Cari Kira-kira CCTV Mana Yang Dilewati Oleh Perjalanan Tersebut Nah Ini Butuh Sebuah Proses Bagaimana Memotong Rute Perjalanan Dari Google Map Menjadi Beberapa Step Dan Setiap Stepnya Dicek Database Mana CCTV Yang Dekat Nah Setelah Proses Selesai Kita Tahu Daftar CCTV Yang Akan Dilewati Maka Informasi Seluruh CCTV Ditampilkan Ke HP Ke Smartphone Dalam Satu Layar Jadi Si Pengguna Bisa Nerima Sekumpulan Gambar CCTV Live Dalam Satu Halaman Dari Titik Awal Dia Berangkat Sampai Titik Dia Di Posisi Tujuan Oke Akan Saya Coba Demokan Sedikit Berikut Contoh Implementasi Dari Contoh Kelima Implementasi Aplikasi Teknologi Online Aplikasinya Namanya ATCS Kota Bandung Ini Dibuat Oleh Senior Anda Di Tahun 2019 Kalau Anda Cari Di Google Play Anda Bisa Nemu Dengan Nama ATCS Kota Bandung Oke Coba Kita Jalakan Oke Mungkin Kalau Agak Lambat Ini Menggunakan Visual Jadi Agak Lebih Lambat Oke Saya Coba Menur Sebentar Ini Adalah Halaman Depannya Disini Ada Mengenai ATCS Ada Peta ATCS Ada Video Streaming ATCS Gallery ATCS Nah Saya Akan Coba Tampilkan Berikut Kalau kita Mengklik Video Streaming Maka Kita Akan Bisa Ditampilkan Sebuah Tombol Untuk Melihat Sebuah Lokasi CCTV Di Sebuah Lokasi Kemudian Anda Bisa Lihat Di Tempat Lain Kita Tinggal Buka Tapi Ini Susahnya Adalah Kalau Kita Mau Pergi Ke Sebuah Lokasi Kadang Kita Nggak Tahu CCTV Mana Yang Bakal Dilewati Itu Kelemahannya Kalau Kita Menampilkan CCTV Satu Satu Ini Ceritanya Di Pahlawat Sorry Klan Oke Ini Di Tiga Ujung Berung Nah Kita Coba Dengan Yang Menggunakan Yang Ini Peta ATCS Kalau Anda Mengklik Peta ATCS Maka Anda Akan Dipindahkan Ke Lokasi Anda Kemudian Anda Nyari Rute Mau Kemana Ceritanya Saya Dari Tempat Kerja Dari Rumah Pengen Ke Tempat Kerja Di Unicom Oke Kalau Sudah Ketemu Saya Tinggal Klik Tanda Checklist Maka Dia Akan Nyari Rute Nah Berdasarkan Rute Maka Kita Diketahui Kita Ketemu Lima Buah CCTV Yang Kita Lewati Dan Kalau Anda Klik Tombol Kamera Ini Maka Akan Menampilkan Lima CCTV Tersebut Dalam Satu Layar Sehingga Kita Bisa Tahu Wah Dimana Apakah Di Tengah Perjalanan Kita Sedang Hujan Atau Enggak Sehingga Ketika Kita Hujan Kita Bisa Nanti Tunda Dulu Atau Kita Siap Siap Pake JAS Hujan Kalau Ada Video Yang Tidak Bisa Di Play Ya Ini Mungkin Karena Dari Disananya Lagi Gak Bisa Di Play Jadi Bukan Dari Aplikasinya Nah Contoh Lain Selain Misalkan Saya Dari Rumah Pengen Ke Kantor Saya Pengen Coba Ketempat Lain Gak Tau Kemana Nih Saya Nemunya Saja Daerah Mana Nih Sukarno Daerah Muhammad Toha Oke Rutenya Pindah Ini Rute Perjalanannya Ternyata Melewati Tiga Buah CCTV Maka Ditampilkan Tiga Buah CCTV Dalam Satu Layar Sehingga Orang Bisa Tau Urutannya Nah Saya Yakin Aplikasi Sederhana Seperti Ini Bisa Sangat Berguna Buat Masyarakat Nah Rekomendasi Perjalanan Ini Levelnya Sudah Level Skripsi Kenapa Karena Tidak Mudah Untuk Mendeteksi CCTV Mana Yang Bakal Dilewati Di Dilewati Di Sebuah Rute Perjalanan Aplikasi Yang Telah Dibuat Oleh Senior Anda Itu Masih Ada Kekurangannya Yang Mungkin Anda Bisa Sempurnakan Oke Demikian Contoh Contoh Implementasi Aplikasi Teknologi Online Yang Bisa Anda Buat Setelah Anda Mengikuti Mata Kuliah Aplikasi Teknologi Online Dan Saya Sangat Percaya Dan Saya Sangat Yakin Bahwa Materi Yang Saya Sampaikan Bisa Atau Cukup Untuk Anda Buat Seperti Ini Oke Jadi Apa Yang Anda Butuhkan Apa Model Anda Untuk Melakukan Hal Yang Tadi Satu Kemampuan Atau Skill Programming Algoritma Wajib Anda Kuasai Memahami API Bagaimana Mengakses API Bagaimana Memparsing Data dari API Bagaimana Mengolah Data dari API Mau API Twitter API dari Facebook API dari Google Map Dan Lain-lain Anda Wajib Bisa Memparsing Mengolah Kemudian Bagaimana Komunikasi Data Baik XML Ataupun JSON Bagaimana Data dari JSON Anda Olah Anda Proses Dan Lain-lain Kemudian Kemampuan Database Terserah Anda Mau Pakai Database Apapun Dan Anda Mempunyai Server Servernya Boleh Yang Hostingnya Berbagi Artinya Satu Server Itu Digunakan Oleh Banyak Pengguna Ataupun Anda Menyewa Di Virtual Private Server VPS Ini Saya Lebih Rekomendasikan Tapi Ada Resikonya Kalau Anda Menggunakan Virtual Private Server Ini Akan Saya Sampaikan Di Materi Materi Nanti Kemudian Anda Butuh Waktu Sediakan Waktu Untuk Belajar Untuk Memahami Dan Lain-lain Dan Kerja Keras Jadi Pertanyaan Akhirnya Adalah Apakah Anda Memang Sudah Siap Untuk Petualangan Sekian Mengenai Pengantar Aplikasi Teknologi Online Jika Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Seperti Biasa Anda Bisa Tanyakan Di LMS Unicom Anda Bisa Tanyakan Di Grup WhatsApp Perkuliahan Ataupun Anda Tulis Komen Di Video Youtube Ini Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 kasih.